setiap apapun sampai melangkah dan lain sebagainya melakukan tindakan ABCD mesti diikuti resiko dan konsekuensi apa-apa yang paranormal apa-apa yang dukun ya apa-apa tapi siapa-siapa semua ada konsekuensi dan resiko akhirnya seorang yang aku merasa aku dihapuskan saya juga dukun pasu paranormal ya apa-apa resikomu bergabungnya memilih menggantungkan ke orang-orang seperti itu aku paling tidak senang kepada orang apa yang melakukan ini tidak bisa menghadapi itu mas aku ini melakukan apa-apa yang ada yang ada yang morsal yang ada yang apa-apa yang penting aku melakukan dengan tenang dan aku berani dan siap menghadapi segala resiko antara agama dengan kejawen itu kira-kira bisa sih bisa sinkron gak soalnya orang kalau sudah fanatik beragama melihat adanya kejawen itu kan dianggap kronik musrik dan lain sebagainya mas ya itu bagaimana mas tunjung pandangan mas tunjung terkait dengan konsep antara kejawen dengan agama apakah bisa kita sinkronkan ya sebenarnya kita pelan-pelan dulu mas jadi yang disebut kejawen itu kan berapa ajaran atau aturan-aturan atau ngilmu-ngilmu atau pitutur-pitutur yang kebetulan karpe wong singsaik itu membahas itu membahas tentang bab-bab jawa budaya-budaya jawa gitu kalau dia ngomongi aku jadi agama cuma agamanya wong jawa yang dijadikan oleh lembaga dan komunitas nah ini singmakanya kemarin aja salah paham aku ngomong tentang kejawen radikal gitu mas ini podo-podo bisa ngomong jawa nih justru orang-orang kita sendiri yang seharusnya belajar jawa itu malah ngerusak jawa dengan adanya kejawen aku sudah ngomong bahwa jawa itu bukan sekumpulan jawa itu bukan komunitas jawa itu bukan sebuah wadah-wadah besar yang terikat jawa itu ikatannya mengarung gusti arwalam tapi kalau ini sudah dijadikan komunitas ya podo-dewi agama dia akan merasa dirinya paling unggul ketika dia belum bisa mengendalikan dirinya sendiri akhirnya jumowo akhirnya merasa dia paling api terus akhirnya jadi aku yang aku ngomong-ngomong itu masih tunjukin kejawen orang-orang mesti kok sampai bisa menyimpulkan itu matamu itu penipu telingamu itu penipu jawa itu yang dihujud-hujudkan tidak bisa dipersepsikan itu yang saya akhirnya sebenarnya sesuatu itu yang bisa dipandang secara luas dan luas dari hati ada titik sinkronnya ada titik sinkron itu sebenarnya podo kekeh dihujudkan dihujudkan ibarat yang agama itu berpikir yang benar yang saya tahu agama itu berpikir yang benar agama yang berbentuk kejawen itu berpikir yang benar makanya kalau saya ngomong tidak bisa mengaku-ngaku aku itu orang kejawen atau tidak kalau saya mengaku orang Jawa itu benar tapi aku itu orang kejawen ini berbahaya podo kamu mempercayai bahwa aku itu agama itu kejawen itu paling api orang-orang itu ternyata banyak orang kejawen itu tidak mempelajari kejawennya makanya oke kalau saya mempelajari kejawen yang orang Jawa tidak mempelajari apa yang digulai makanya kalau ngomong sebenarnya yang disebut-sebut sekarang itu masuk di frasa kejawen itu sudah masuk ke Jawa modern kalau Jawa yang asli itu bahasa Jawa kuno yang anggil aku belajar orang-orang itu terus saat ini bentuk kumpulan seringkali itu yang menjadi masalah mengatas nama kejawen terus gue gulai musuh akhirnya secara tidak langsung karena dia merasa ada tandingan yang bersebut agama A yang radikal dan lain sebagainya nah pada-pada radikal ini ketemu apa terjadi benturan tapi ketemu itu tujuannya adalah toleransi dan lain sebagainya dimulai dari dalam batin kita sendiri saya yakin uang-uang yang gue anggap dalam tanah kutip agama-agama yang masih salah menerjemahkan agama tadi dia masih radikal tadi rasa gue apa-apa ini kepleset dewi contohnya kasus-kasus yang sekarang terjadi gitu makanya Jawa itu urusan di batin janji yang bapaknya di batin aku harus ngomong saat itu ada denganmu memang yang orang-orang harus mesti dirasihkan enggak, kita harus kepletasan kalau keperluan ini tidak apa-apa ya misalnya kalau enak yang dikatakan bahwa ini ajarin dewi dileceh dan lain sebagainya ya aku ini apa-apa kalau merasa dilecehkan aku ini apa-apa kalau merasa dilecehkan gitu loh jadi orang-orang pernah mengungkap ini merasa dilecehkan kalau merasa dilecehkan ini apa itu makanya ini yang sederhana ya hukum secara logika itu boleh dilakukan ini sampai di sini misalnya aspeknya ya misalnya nendang abu rampe nendang sesajen atau sampai bertindak di wilayah kan ini fisik sampai bertindak di ranah fisik ya tetap enak aturan setempat yang harus bekerja adat setempat peraturan-peraturan tentang tata negara peraturan-peraturan tentang bagaimana hidup ulip di masyarakat tetap akan dihukum oleh beberapa aturan itu sendiri gitu loh mas itu was was kegawan ini gak apa-apa jadi misalnya ini memang digodok ya sebenarnya agama-agama yang ada di nusantara itu sendiri sedang diproses untuk masuk kepada dunungnya rosa tentang kejawaannya karena jawa itu arti nijeru jawa itu aslinya menjelaskan tentang rasa tapi atribut jawa aku memang mungkin si mbok sebut ke jawa aku nganggu belangko aku nganggu apa itu kan karpeng nguri-nguri budaya kan boleh tapi yang penting atimu tetap kuduh atimu tetap ojombok isa ini emosi tidak apa dengan belajar ngilmu kejawaan nguri-nguri mengaku dirimu jawa tapi gampang emosian kan gitu ini tidak apa-apa maka prosesnya saya tidak mau ya 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 ketika hidup itu banyak masalah mas dunjung kan banyak segala cara itu dilakukan kadang pergi ke paranormal ya kedukun biaya dan lain sebagainya dengan tujuan beliau bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya nah bagaimana pandangan mas tunjung terkait dengan orang-orang yang selalu menggantungkan pada paranormal dukun biaya dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah ya ya saya akan membahas satu jagat ini apapun yang anda lakukan ya menurut Tuhan menurut saya ini sebagai orang jawa itu keyakinan orang jawa itu ngomong gusti ini wakil nyapoi gak dilarang orang dilarang wakil wakil ngarep baca orang gak dilarang ini ada hukum konsekuensi logis dari setiap apa yang kamu lakukan atau tindakan ini sampai ngiling-ngiling setiap apapun sampai melangkah dan lain sebagainya melakukan tindakan ABCD mesti diikuti resiko dan konsekuensi apapun yang paranormal apapun yang dukun ya apa-apa tapi siapa-siapa semua ada konsekuensi dan resiko akhirnya seorang yang aku merasa aku dihapus seorang yang dihapus seorang yang dukun pasu paranormal pasu ya apa-apa resikomu mereka memilih menggantungkan ke orang-orang seperti itu aku paling tidak senang kepada orang yang melakukan itu tidak melakukan itu tidak melakukan itu mas seorang yang melakukan itu apapun yang dihapus seorang yang dihapus yang penting aku lakukan dan aku berani dan siap menghadapi segala resiko itu sih kalau aku tidak menghadapi resiko mending rasa kejahatan yang paling berat dan dosa yang paling besar itu adalah keraguan-raguan memang yang melakukan apa-apa yang ragu-raguan memang mesti itu menimbulkan malapetaka tapi aku yakin yang mantap aku sudah bilang seringkali apapun yang terjadi kamu siap ya kamu terbebas karena dirimu sudah kempel kamu sudah menjadi kekuatan Tuhan itu sendiri yang sangat mantap akhirnya yang baru memang bisa diubah dari api dari api karena ternyata dari api dari api dari api baru makanya masih mantap karena teman-teman itu akhirnya akhirnya orang-orang yang merosok kemersi dari panutan ini nyatanya makanya karena lawangnya api itu membunuh dari api mereka itu karena ini mempunuhkan papan tidak mempunuhkan yang berada itu hidup diperintahkan oleh mereka akhirnya hidup itu selalu dan sinergi mempunuhkan sesuai 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 titik koordinat dimana kamu berada terus yang di luar ini ya mungkin ini sudah tidak salah ini mas makanya kembali memang penemukan ini ini yang menekan paranormal ini yang menekan ini yang menekan ini kan apa itu sebenarnya pikiran yang ragu-ragu kalau kemerung semua mengoleh kekuatan tingguk gundelan akhirnya yang menekan dan lain sebagainya itu yang nambah mantep hati mas jadi kan bukan berarti yang dukung ini apa paranormal bisa mengatakan masalah masalah itu akan terus hadir ya bedanya adalah dirimu ini yang dibenahi agar berbeda saat nanti menghadapi dinamika masalah ketika caranya menghadapi ini itu masalahnya tetap enak masalah itu tidak bisa dihilangkan selama adanya hidup masalah itu seiring hidup ada masalah ada ini sebenarnya kan kamu jaluk pegangan atau gondelan karena dirimu itu merasa kehilangan arah makanya butuh kompas peta lagi ini cara ini kan sebenarnya itu bukan masalahnya yang hilang itu semua beresiko apapun saja orang yang berani beresiko makanya siapa yang akan menghadapi setiap resiko siapa yang berani menghadapi setiap resiko walaupun berwujud penderitaan tapi yang yakin dan madap ya bakal beresiko yang ibaratnya dosa itu menurut saya dosa itu ketika satu orang melakukan apa-apa itu dengan keraguan-raguan dan mamang gitu berarti kan ini orang-orang jelas orang-orang tidak jelas orang-orang melakukan ini ragu-ragu ini angin-anginan keluruh melakukan sesuatu secara keterpaksaan dan memaksakan ini haram menurut ilmu orang Jawa ya terus masuk di ranah ketiga orang Jawa itu ya jadi di ranah ketiga ini frases yang paling angil karena ketika seseorang kuih di dalam dirinya orang-orang sareh dan sumeleh atau tidak bahagia ketika manusia itu tidak bahagia dia berdosa karena dia di cipta ini kan manunggal lah isinya manunggal itu kelas asih ketika dia tidak bahagia sebenarnya kamu berdosa nah sekarang ini kuih-kuih bahagia loh mas kuih-kuih harus stres jenengah ini dari kolifah kan ngelola alam ya misalnya ya jadi alam itu kan sampahnya harus ngelola setiap hari itu mbok kotor ngangguh ampekanmu yang galuh yang stres jadi getaran negatif itu mempengaruhi tertukulan kalau kamu cebloknya gara-gara ampekan kemurung sungguh itu nyambet pikirannya pas lewat ngarmu jadi kadang ada yang semua jajah tak pucah saya membawa sial sialnya itu karena getarannya dia lagi di bawah gitu loh mas makanya ini tiga hukum ini bagi orang jalan tidak bisa tinggal loh karena ini ini disini itu kuih melekat kepada tiga masalah ini hidup itu kamu cederai karena kamu tidak berevolusi barang siapa tidak mau berevolusi atau berhijrah berubah dari pola satu ke pola selanjutnya dia berdosa karena ada yang menghendek lakunya ngurip menghendek lakunya Allah subhanahu wa ta'ala anggil 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 kalau itu kira-kira tapi ada apa-apa ya jadi kalau saya kadang orang ketemu anak dukun itu kan masih kosa kata jawa jadi rusak itu kan artinya praktisi karena adanya konotasi yang lain saya tahu ya anak dukun cabul anaknya juga anak-anak Ustadz yang cabul tidak menghargai Ustadz cabul itu kan cuma frasa bahasa jadi sebenarnya bermasalah bukan konotasi karena kalau disebut Ustadz ulama itu sudah al-alim al-alim itu sudah bisa mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya itu harus dihargai sebutan ibaratnya emas itu harus emas kalau emas ternyata itu duduk emas sama dia bilang Ustadz ulama tapi kok sesuai dengan tarap yang dikatakan itu berarti orang-orang orisinil judulnya banyak reget itu aja harus tahu tentang hukum tata bahasa itu paling penting orang jawa itu harus mardi boso mardi walagu harus mengerti bahasa juga karena bahasa itu mantra getaran agar si jiwa itu bisa belajar untuk nge-walk alam padang ini mas makanya ilmu bahasa itu penting makanya ilmu jawa itu turun-temurunnya juga karena bahasa satu yantra itu tulisan tulisan dati sastra sastra dati tutur pinutur atau gugong Tuhan yang sekarang kamu anggot tutur tinular tapi ini benar tutur tinular ternyata segala masalah yang turun-temurun ini sampai disalahpahami gara-gara tuturnya salah akhirnya disalahpahami itu hanya berubet ini akhirnya gak masuk nge-nge-nge-nge seorang yang akhirnya jaman yang digamakan sana atau saloko ya sastra-sastra atau kata-kata benti udari dari orang-orang yang berat karena guru ini gak harus menjelaskan ini gitu tapi kalau jadi salah dukun ini 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 aku mengarah ini aku gak nyalah orang si Moro gak nyalah dukun ini tapi setiap apapun ada konsekuensi yang ada di dukun itu ada konsekuensi ini keguda pasir ini yang ada di ustad itu ada di guda keguda santri ini kan macam-macam yang posisi dukun ini aku harus tetap tenang aku harus tahu dengan resiko yang ada di dukun yang posisi pasien ini aku harus menjelaskan resiko karena dia mendatangi posisi seorang dukun nah ini sudah terimbang itu harus salah karena setiap apapun di dalam jagad raya itu ada konsekuensi logis ketika kamu melakukan sebuah tindakan treatment apa mas Tunjung yang harus kita lakukan agar kita ini mampu berdikari tidak setiap ada masalah tidak selalu bergantung pada paranormal ya hidukun dan lain sebagainya ya makanya kan pulak balikin duduk rosok bahasa paling dijelasin duduk rosok meneng makanya ini aku pertama yang dilakukan ini sabar sadar terus jembar jadi orang sabarnya awet yang orang gak sabar ini mesti gak awet yang sebenarnya sabar mereka kan rentan waktu ini sui nunggu meneping banyu kalau orang Jawa sabar ini ibarat banyu yang di sini bergantung 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 tapi kalau sabar ini aku tenang menep nah kalau menep ini diharap ini sarih kalau sabar menep sarih jurni kita diharap ini sumeleh urutannya kan gitu makanya orang sabar itu sabar ngemat ini kedatian yang jurni bergantung sebenarnya yang orang-orang sabar itu kalau aku gak sabar makanya makan indomie instan akhirnya apa-apa serba instan itu cepat itu bergantung sabaran karena ini bergantung gak sabar aku lakuinnya macam-macam kalau kalau menunggu rokokan pikir nge-dose saya kalau melebuh kalau ngelakuin jadi latihan sabar melebuh kalau ngelakuin semuanya latihan sabar lawangnya pertama ini sabar tapi sadar nyakseni bergau sabar nyakseni apa yang diteluk di Juru Banyu Banyu itu tadi dasarnya apa baru gak sadar jembar oke jaga padang nyemur itu itu gestrip ini yang itu 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 yang yang itu itu yang itu yang itu 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 yang itu yang merupakan